Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi segini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita semua channel Indonesia kamera oke teman teman kali ini saya Aisyah tidak akan membawakan tutorial tentang kamera ataupun lensa tapi sekarang saya akan membawakan materi tentang akan memberikan materi tentang gimana sih caranya merawat lensa dan cara menyimpannya supaya tidak berjamur oke buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe sekarang juga yang sudah subscribe terima kasih banyak jangan lupa like video ini kalau kalian suka dislike kalau kalian gak suka ajukan pertanyaan di kolom komentar buat kalian yang mau bertanya kami akan menjawab sebisa mungkin sebelum lanjut ke materi kali ini ada bagiannya kita enter dulu terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton oke teman teman kita lanjut materinya kali ini disini sudah ada dry box bukan tempatnya buat ular ya biasanya kan dibagi buat ular kalau para-para pecinta reptil seperti itu tapi dry box ini bisa dipakai untuk menyimpan lensanya yang kalian butuhin waktu menyimpan lensa yang pertama dry box bentuknya seperti ini ada yang lebih besar juga jadi dry box ini box yang kering yang gak bisa kena air bisa cuma yang meminimalisir untuk terkena air meminimalisir terkena air kemudian di dalam dry box ini ada semacam apa ya ini jaring-jaring semacam alas untuk alasnya di dry box ini jadi kita taruh disini dulu alasnya kita taruh di boxnya seperti ini ya oke kemudian ada tutupnya juga ini untuk tempat menyimpan lensanya buat kalian yang gak punya etalase atau lemari untuk menyimpan yang ada yang bisa diatur suhunya kalian bisa pakai ini di rumah kalau lagi minim budget ya kalau kalian udah punya banyak banget alat alengkah baiknya di etalase seperti ini disimpan di lemari lensa yang khusus yang bisa diatur suhunya kemudian alat yang diperlukan untuk merawat pertama ada kain microfiber kain microfiber ini bisa kalian menggunakan untuk membersihkan lensanya bisa kalian gunakan untuk membersihkan bagian sini bisa kalian gunakan untuk membersihkan bagian sini ya bagian dalamnya sini terus biar gak cepat berjamur dan gak cepat kotor jangan menyentuh area sini ya karena kalau kalian sentuh itu kan menimbulkan kotoran dari jari kalian ya itu bisa bisa membuat lensanya itu kotor gitu terus sering-sering dibersihkan juga supaya gak kena debu ya oke kemudian jangan menyentuh ininya juga ya susah banget ya jangan menyentuh bagian sini bagian dalamnya ya bagian dalam ini karena sensitif juga karena kalau semisalkan bagian sini gak sudah-sudah dibersihkan nah bersihkannya pakai CCD swipe bisa oke oke selain kain microfiber yang kalian butuhkan selanjutnya adalah CCD swipe bukan swipe bukan ya tapi CCD swipe CCD swipe ini bisa digunakan untuk di area-area seperti di sensor kamera bisa dipakai dimanapun ya di lensa juga bisa oke selain itu kalian butuh silika gel silika gel ini bisa kalian gunakan di dry box bisa kalian taruh di dry box untuk untuk kelembapan ya jadi kalau gak bisa diatur suhunya di lemari lensa yang khusus bisa kalian pakai dry box untuk mengatur kelembapan di area sekitar kalian menyimpan lensa kalian terus kalau lensanya gak dipakai jangan kalian pasangin di kameranya gitu ya kalau kalian gak sering-sering bersihin waktu dipasangin di kamera mungkin bodi lensanya gak ada kalian bisa taruh di kamera tapi jangan kalian lupain buat ngebersihin kalian bisa pisahin aja kalau bodi lensanya itu ada kalian bisa pisahin bisa meminimalisir jamur juga oke karena kalau misalkan ditaruh di kamera juga debu-debu juga kan gampang masuk ya oke jadi kalian bisa pakai dry box ini kalian bisa taruh lensa kalian mungkin ditaruh seperti ini boleh kalau ada lensanya dua kalau satu ya gini aja gak apa-apa bisa kalian taruh sama kameranya juga seperti ini seperti ini oke terus silek kajangnya bisa kalian taruh di dalamnya oke lens cleaning kitnya gak cuma dua aja sebenarnya sebenarnya masih ada lagi ada apa ya namanya ada kayak semacam cairan cairan untuk membersihkan kemudian ada juga yang brushnya ada brushnya terus ada yang emm pelak apa ya yang bisa langsung sekali untuk membersihkan itu kayak stempel kayak kalau kalian tahu pembersih sedut BC untuk pembersih WC itu mohon maaf ya yang dia langsung kayak tuk gitu kayak gitu jadi lens cleaning kit itu gak cuma ini aja kalian bisa searching lens cleaning kit itu ada tujuh kalau gak salah ada yang buat kamera ada yang buat lensa ada yang bisa jadi satu juga oke sekian dari materi kali ini video kali ini terima kasih buat yang sudah menonton buat kalian yang sudah menonton terima kasih banyak dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan like video ini kalau kalian suka semoga bisa membantu kalian juga dislike kalau kalian gak suka oke saya Aisyah terima kasih banyak sudah mau nonton mohon maaf kalau ada kesalahan dan bisa dibenari juga di kolom komentar sampai sini aja ya nanti kita ketemu di video selanjutnya salam sahabat fotografi videografi nasio kamera salam saudara assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual